Selamat siang, halo Selamat siang Pak Baik, kita akan lanjut ya latihan yang sekarang ini cuma berapa orang ini? 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 Kurang ya Oke ya, lanjut aja jadi materi kita sekarang yaitu ada 2 materi ya ada 2 materi nanti silahkan Anda kalau yang masih bingung disitu sudah live ya nanti kemungkinan kalau misalnya masih agak-agak bingung bisa dilihat streamingnya ya sambil itu ya oke ya, lanjut jadi materi kita sekarang itu tentang pembuatan dari 2 database ya yang pertama nanti kita akan membuat database data kasih pegawai nanti disini kita akan belajar tentang apa namanya fungsi dari or ya dan mid jadi nanti nanti Anda akan belajar tentang fungsi mid dan operator penggunaan dari or jadi operator di dalam akses itu ada beberapa ya yaitu or n sama not ya nanti Anda akan menjubai perbedaannya jadi kalau kita menggunakan or itu seperti apa menggunakan n itu seperti apa ya oke lanjut aja sekarang kita akan belajar yang pertama yaitu tentang penggunaan dari fungsi if dan or ya dan or oke ya jelas ya jelas delete ya semuanya ya jelas yang pertama kita akan belajar tentang penggunaan dari fungsi ini ya saya buka database nya selamat menikmati 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 ya jadi disini untuk database tebar gaji pegawai ya itu dibikin dulu ya dengan link database terus nanti anda buat buat tabel yaitu tabel daftar dan tabel dapok ya jadi ini adalah tabel daftar kira-kira seperti ini ya 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 jadi yang pertama adalah nomor ya terus NIP NIP nama pegawai status dan golongan disini kebetulan semuanya tag ya semuanya tag nah setelah nomornya dikunci priberiki terus anda jalankan nanti ada isi seperti ini ya ini adalah tabel gapok tabel gapok ini adalah sebagai perlengkap dari tabel daftar tadi ya jadi disini untuk gaji pokok sama tunjangan jabatnya number ya sedangkan berikutnya tag nah setelah dibuat daftar dan gapoknya harus diisi dulu ya terus kita relasikan ya kita relasikan jadi database tool ya kita buat relasinya nah disini untuk relasinya yaitu anda bisa lihat yaitu one to mini ya jadi yang dihubungkan adalah nomor-nomor ya jadi nanti disini relasinya one to mini ya saya capture dulu biar nanti anda nggak lupa ya hai 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 Tolong disimpan Karena nanti biasanya saya hapus Setelah itu ya Karena menemui HP Jadi sebetulnya langsung disimpan Biar Anda tidak lupa disimpan dulu Oke ya jadi setelah Setelah Apa namanya Direalsikan Terus kita simpan ya Kita masuk ke query nya Jadi untuk Bahasan 2 database ini Saya arahkan ke Query saja ya Karena yang lainnya sudah saya Ajari ya Sekiranya Anda bisa Sendiri yang kurang apa ya Sekarang langsung saja saya akan membuat Query data gajinya ya Jadi klik menu Grip Masuk ke query design ya Kita masukkan Sekarang dilihat yang pertama adalah Nomor dari tabel daftar ya Nomor dari tabel daftar Terus shotnya dibuat menjadi Ascending Jadi ascending itu adalah pengurutan dari Cucu-cucu besar ya Nah Nip Nama pegawai Status Golongan dari tabel daftar Kita masukkan ya Nip Nama pegawai Status Golongan dari tabel daftar Ya Nah Sekarang setelah Golongan sudah Kita masuk ke jabatan Tapi sebelumnya kita simpan dulu ya Kita simpan dulu Kita kasih nama query Daftar Pegawai Daftar gaji pegawai Ini MP Kelas B Ya Nah setelah kita simpan Kita masuk ke jabatan Jabatan diisi dengan Berdasar nip Karakter keempat Sebelumnya satu karakter Dengan ketentuan jika D-direktur E-manager Kakakak Estab Jadi artinya Jabatan ini Itu diambil Dari nip Jadi nipnya itu Sebaik kunci Jadi Caranya seperti itu Dia berdasarkan apa nip Oh Jadi nipnya sebaik kunci Dan nanti di ujian Gak diterangkan ini Sebenarnya berapa ya Jadi anda harus menghitung sendiri Nah sekarang kita lihat nip ya Nip Sekarang kita lihat nip Nah nip ya Nip Nip itu 101 DPD D-04 SPF Dan seterusnya Nah soalnya Itu adalah Karakter keempat Sebelumnya satu Nah kita hitung Karakter keempat Jadi dihitung dari sebelah kiri Satu Dua Tiga Empat Nah empat itu Jadi pada huruf D S M M K Dan seterusnya Ya Nah karena di tengah Maka kita menggunakan Operator Sorry karena di tengah Maka kita menggunakan Fungsi Meet Fungsi Meet Jadi caranya gimana Jadi disini Anda tulis jabatan Disini Builder Kempatkan di dua Nah terus Kita sebut Meet ya Jadi disini Karena Kita menggunakan Fungsi Meet Jadi P I Berbuka Ya Nah fungsinya Fungsinya adalah Meet Ya Meet Berbuka Nah disini Ini kita cari NIP Ya NIP Ya Kartu keempat Sebanyak satu Sama dengan Yang pertama adalah D Ya Maka direktur Nah kita Dibiasakan Kalau menurut Seperti ini Itu kita Coba satu Dulu Jadi ini Di hapus dulu Saya kasih Corrupt Disini Oke Nah sekarang Kita view Aturan Ya Perhatikan Yang Kartu keempatnya D Itu dia langsung Berisi direktur Nah berarti Kalau kita run Atau jalankan Sudah betul Maka Permusian kita Gulakan tadi Sudah betul Nah karena Sudah betul Langsung kita Gulakan saja Copy Pastel Copy Pass Caranya Disini Anda Blok Dari Sampai Tanda putih Disini Kontrol C Di sebelah kanannya Kontrol V Nah ini Bisa Anda Lebarkan Seperti ini Supaya cukup Atau Kalau kayak gini Juga Gak apa-apa Yang kedua Adalah M Manager M Manager Nah Ganti ya E Jadi Komal lagi Kontrol V lagi Karena tadi Kita sudah Kontrol C Langsung Kontrol V Aja Yang ketiga Adalah K Kabak K Kabak Disini Kita Hapus K Nah Yang terakhir Itu boleh Ditulis Boleh tidak Tapi Kalau lebih Sembalnya Langsung Kita tulis Hasil akhirnya Saja Jadi Disini Langsung Kita tulis Start Tidak Terlalu panjang Kalau diulis Komplet Ya boleh Saja Tapi Lebih Enak Yang ini Nah Sekarang Kita hitung Ada berapa Kurungnya Satu Dua Tiga Tiga Jadi disini Kita Tidak Tiga Satu Dua Tiga Oke Kita jalankan Aturan Ya Sudah Terisi Semua Jadi otomatis Yang tadi Kita tidak Langsung Menyebutkan Langsung Hasil Akhirnya Otomatis Yang S Adalah Staff Direktur Staff Manager Dan Selanjutnya Nah Kalau Sudah Seperti Tidak Tidak Semua Berarti Sudah Betul Simpan Nah Silahkan Di capture Biar Nggak Lupa Sudah Dika Sudah Halo 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 Sudah 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 Belum Sudah Belum Sudah Sudah Lalu Tanya Langsung Dijawab Jadi Nggak Nggak Lama Ya Saya Nunggu Lama Coba Gitu Kita simpan dulu Ya Nah Sekarang Kita Masuk Ke Remus Berikutnya Gaji Pokok Dan Tunjangan Jabatan Dari Gapok Gaji Pokok Dan Tunjangan Jabatan Dari Gapok Kita Masukin Gaji Pokok Tunjangan Jabatan Kita simpan dulu Ya Sekarang Ya Sudah Masuk Ke Berikutnya Kodilembur Kodilembur Ditentukan Dari NIP NIP Karakter dari Kanan Sebenarnya Dua karakter Disini Tidak ada Disuruh Menggunakan Fungsi Kondisi Fungsi F Maka disini Kita tidak Memgunakan Fungsi F Jadi Cuma Ditentukan Dari NIP Dari Kanan Sebenarnya Dua Jadi Disini Anda Tulis Kodil LBR LBR Dua Ya Light Sebenarnya Berapa Kita lihat Dari kanan Sebenarnya Dua NIP Dari kanan Sebenarnya Sebenarnya Seperti ini Oke ya Keluar ya Jadi Dari kanan DPD PC PC PP Dan Sebagian Sudah Sekarang Dikaptor Silahkan Sudah 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 Halo Kok tidak Ada suaranya Sudah Sudah Belum Halo 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 Masa Ini Burum Enggak Burum Enggak Jelas Sudah Belum Kan Nanti Bisa Di Zoom Kan Ini Kok Yang Lain Ini Yang Lain Kuliah 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 Kamer Kamer Dibagi Sama Juga Kamera 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 Ini Ditanya Gada Yang Jawab Sama Absen Ya Ini Jangan Cuma Namanya Tidak 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 Ikut Kuliah Ini Urbanus Melisa Mikael Itu Suaranya Carla Carla Mana Carla Tuhan Rahyudin Rahyudin Ini Tuhan Tuhan Abisnya Nggak Ikut kuliah Naldo 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 Ngana Naldo Ngana Ngan Ngan Ditanya Kupada Dim Semua Alvae Alvae Mana Alvae Alvae Ngan Orangnya Ngan Hai hadirian 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 Hai hadirian ini nggak ada lagi Hai nih kalau kayak gini bisa saya langsung kasih ya karena membangun saya ini ada absen itu enggak nggak kuliah hai marunus indra Hai mana nih miten lagi sama ini kasih celah gini hai 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 saya juga Ayo Pak Ayo Pak Almay Ayo Ini empat orang nih Absen tapi gak ada kuliahnya ini Jangan seperti itu ya Kalau kuliah kuliah kalau gak gak ya Kasian yang lain soalnya ya Oke ya Lanjut Kita masuk ke Kode lembur sudah ya Kita simpan Berikutnya tarif lembur ya Tarif lembur diisi berdasar kode lembur Jadi disini Itu kita patokannya adalah Kode lembur atau kode LBR Caranya gimana disini kita tulis ya Tarif Lembur jadi dua Ya Diit Ambil kode lembur Ini ya Dari dua kali Nah disini itu kita tidak menggunakan apa-apa Cuma hanya mengambil dari kode lembur Nah jadi disini Nah disini diib Kode lembur sama dengan Langsung Ya PA Jadi koma Apa yang pertama Yang pertama adalah 5.000 Tulis Nah ini Nah ini Karena ini gampang Saya kira gak usah ya Tapi gak apa untuk Supaya kita coba Hasilnya betul atau tidak ya Kita coba satu dulu Ya ini ya Langsung keluar Yang PA adalah 5.000 Nah kalau sudah betul Langsung kita gunakan Copy Pasteur ya Control C Control V PA nya diganti PB Terus 5.000 Diganti 7.000 ya 10.000 Yang terakhir langsung aja 15.000 Jadi gak usah pakai gitu lagi ya Yang tinggal dihitung aja Ada berapa ribu nya 1 2 3 Nah Satu 2 3 Oke Run Ya Simpan lagi ya Silahkan digaptur ini Tidak Oke Kita lanjut Kita masuk ke Tunjangan kesehatan ya Tunjangan kesehatan ini Diambil dari kode LB Atau kode lembur Berarti disini Boleh kita copy saja Boleh kita copy saja Dari tarif lembur ya Cuma nanti Bedanya di Jadi disini Karena sama Kita bisa copy ya Caranya Kita akan Control A ya Control C Terus anda masuk ke kolom yang kosong Builder Control V ya Terus tarif lembur nya Diganti Tunjangan kesehatan Jadi ini diganti Tunjangan kesehatan ya Nah Terus 5.000 diganti 30.000 ya Oke berikutnya 35.000 Terus 40.000 45.000 Ya Oke Sekali kita Jalankan Video atau orang Sama aja ya Oke ya Keluar ya Siman lagi Silahkan digaptur lagi Sudah 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 Sekarang kita Masuk Ke bagian Tunjangan kesehatan Ya Sudah ya Tunjangan keluarga Nah disini Panjang Coba diperhatikan Biar nanti gak lupa ya Tunjangan keluarga Diisi dengan Berdasar Dari status Jadi Kuncinya Dalam Mengisi tunjangan keluarga Adalah status ya Status Keterangan status N3 Nikah dengan anak Lebih dari 2 ya Jadi Bisa N4 Bisa N5 Itu nanti berlisah Bisa sama aja N2 Itu nikah dengan anak 2 N1 Nikah dengan anak 1 N0 Nikah dengan Belum punya anak BN belum nikah Jadi disini ada 5 Yaitu yang nikah Sama yang belum nikah ya Nah Di antara Kelima status ini Itu ada yang sama Kira-kira Itu yang mana Ada yang sama Di antara N3 N2 N1 N0 BN Itu yang sama Yang sama yang mana Kira-kira Yang mana yang sama Ada yang tau Melisa mana Melisa Melisa Iya pak Kamu kuliah gak Apa Kenapa pak Kamu kuliah gak Oh iya dong Paham Coba tadi Pertanyaan saya Yang sama yang mana itu Gak tau lagi Jawab lah Salah gak apa-apa Yang menjawab itu Loh Jangan bilang gak tau Ayo lama banget Bisa gak Aduh Beritanya Itu jawabannya Almay 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 Di antara Kelima ini Itu yang sama Yang mana Yang sama yang mana Yang sama Yang sama N3 N2 N1 N0 BN Itu yang sama yang mana Betul juga Yang gak sama pak Yang sama Yang sama Maksa sih Coba dibaca yang bener Yang N3 N2 N1 Masa Anak Satu sama Anak Dua Satu Ini Dika Nika Coba Dipahami Ya Di sini N3 N2 N1 NLBN Itu Dia Mendapat Tunjangan istri 75 ribu Tunjangan anak N20 ribu Dan maksimal Yang mendapat Tunjangan anak Untuk dua orang Berarti N3 itu Anaknya berapa Tapi dihitung berapa Dua pak Jadi sama Gak dengan N2 Sama pak Dua Sama N3 Dengan N2 Pak N3 Dengan N N2 Nah Kalau Salah satu Bener sama Jadi Dia ada Kesamaan Antara N3 Dan N2 Jadi Di sini Itu bisa kita Tuliskan Tunjangan Keluarga D2 N2 N2 Maka Maka Karena dia nikah Berarti dapat Tunjangan Istri Ya 75 ribu Nah Sekarang karena Dia Dihitung sama Anaknya 2 Maka Berarti 2 kali 20 40 ribu 40 ribu Ini untuk Yang N3 Dan N2 Nah Sekarang Untuk yang Satu N1 Yang satu Itu nikah Berarti dia dapat Tunjangan istri 75 ribu Dapat Tunjangan anak 20 Karena anaknya Cuma satu Sekarang Yang N0 N0 Dia nikah Berarti Dapat Tunjangan Istri Tapi Tidak Punya anak Berarti Tidak Dapat 20 ribu Kosongin Nah Terakhir yang BN Belum nikah Kalau Belum nikah Kira-kira Bisa Bunya Anak Nggak Nanya Kok Kamu Nanya Saya Kalau Belum nikah Itu Bisa Pak Oh Gitu Ya Jadi Bisa Punya Anak Ya Tapi Nggak Hidup Disini Ya Tidak Ditu Ya Tidak Berarti Dia Tidak Punya Tunjangan Sisi Dan Sisi Ya Harus Disisi 0 Kalau Nanti Kosong Ini Nah Sekarang Ditung Ada Berapa Satu Dua Tiga Disini Kurung Tiga Satu Tiga Nah Itu Untuk Tunjangan Istri Tunjangan Kelurga Agak Sedikit Lumit Coba Dikapture Biar Nggak Lupa Jadi Kalau Apabila Salah Satu Bernilai Sama Maka Kita Bisa Menggunakan Operator Or Operator Or Sudah 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 Oke Sekarang Kalau Sudah Masuk Sudah Sese Jadi Ini Untuk Yang Query Tunjangan Kelurga Saya Kira Yang Terakhir Ini Coba Dipahami Sekarang Nomor Empat Itu Anda Sudah Bisa Nomor Lima Sudah Bisa Nomor Enam Tujuh Ya Sudah Dajari Saya Kira Nggak Usah Saya Jaksin Lagi Kalau Masih Belum Paham Nanti Bisa Lihat Video Tuturnal Di Youtube Ya Oke Untuk Dapet Gaji Pegawai Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Nggak Ada Oke Lanjut Ya Oke Sebelum Lanjut Di Kameranya Mau Saya Absen Dulu Di Terima kasih. 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 karansi ya kalau kemarin kita menggunakan number tapi ininya long integer ya kalau karansi itu nanti otomatis akan dipromat rupiah atau mata uang yang lain ya terlalu dari setting komputernya ya kalau nanti di komputer anda itu masih belum ini ya di sini ganti ya kita buka ya ya di sini untuk type lembur tipe datanya karansi ya tapi juga karansi ini uang ya uang Nah setelah diisi semua kita masuk ke relationship ya jadi dari database tool relationship ya Nah kita hubungkan relasinya di sini relasinya one to many ya jadi nanti dari Hai satu eh tipe gulungan itu kan banyak dari pegawai banyak itu berarti jam ini kalau ini ini berarti satu-satunya one ya jadi one to many ini saya ini Hai itu caranya seperti itu saya capture dulu ya untuk supaya nanti anda enggak bingung langsung diketik di ini ya biar nanti nggak lupa ya selamat menikmati dan Nah setelah direlasikan baru kita isi query-nya ya Kita isi query-nya Yang pertama adalah buka dulu ya Puri desain di mesin dulu ya tabelnya Yang pertama adalah NIP Soalnya menjadi ascending ya Soalnya menjadi ascending ya Jadi disini kita masukin NIP Dua kali Nah ini soalnya menjadi ascending Artinya urut dari Berikutnya adalah nama pegawai Golongan, tanggungan, jam masuk, jam bulan Presensi tanggal masuk ya Kita masukin semua disini Jadi ini dimasukin semua Kita simpan dulu ya Kita simpan dulu namanya query hitung gaji B Sekarang sudah ada Saya kasih nama beda ya NIP kelas B Oke ya Yang kedua Jumlah jam kerja Jam pulang Dikurangi jam masuk Dikalikan 24 Nah Maksud dari dikalikan 24 itu apa kira-kira Ada yang bisa Bayu Satu jam Eh Satu hari Pak 24 jam Ya Karena satu hari adalah 24 jam Maka disini Ya Untuk penghitungannya Itu kita tulis Jumlah jam kerja Kita masukin Rumusnya Yaitu jam pulang Dikurangi jam masuk ya Ini dikasih kurung dulu Karena diberi mata-mata itu Yang dihitungan yang Dilempung dulu ya Jadi Jam pulang Dikurangi Jam masuk Dikalikan 24 Nah Itu masuknya seperti itu Jangan lupa di run ya Ya Simpan lagi Jadi setiap kolom itu Disimpan ya Supaya nanti masuk ke kolom yang tengah ya Lanjut Tanggal laporan Tanggal laporan diambil dari tanggal sekarang Ini bukan dalam artinya tanggal sekarang Terus Anda ketik tanggal Tanggal 8 Itu bukan ya Jadi artinya itu Tanggal laporan itu Kalau misalnya dibuka besok Ya nanti otomatis Sistem akan membaca tanggal 9 Dusa Baik tanggal 10 Bagaimana caranya Jadi Jangan diketik Manual ya Jadi Anda tulis Tanggal laporan disini Nah disini cukup Anda tulis Date Kurung buka kurung tutup Bukan tutup aja Tapi ada kurung-kurungnya ya Maka ini Kalau kita jalankan Otomatis Akan Tanggal 8 Nah gimana Pak Punya saya kok beda Pak Nah berarti sistemnya yang salah Tanggalnya Harus diganti ya Jadi kalau tanggalnya Nggak tetap Berarti ini ya Kompet Anda ya Diganti dulu Jamnya Lanjut Lama kerja Lama kerja Tanggal laporan Dikurangi tanggal masuk Dibagi 365 Nah Kira-kira Kenapa Dibagi 365 Melisa Mana Melisa ini Bisa nggak Iya Pak Kalau ini Nggak bisa Kebangetan Kenapa Dibagi 365 Kenapa Nggak bisa lagi Ayo bisa Ayo kamu bisa Melisa Cepat Berapa Kenapa Selama kerja Tanggal laporan Dikurangi tanggal masuk Dibagi 365 Kenapa Melisa Iya Pak Jawab malangnya hilang Kenapa Kenapa Dibagi 365 Gede juga Ada yang bisa Membantu Melisa Ada yang bisa Karena Satu tahun 365 hari Ya Dibagi 365 Karena dalam Satu tahun Masa gitu Nggak bisa Jadi gimana Jadi disini Langsung kita Masukkan ya Dikulis Selama kerja Dibuat Ya Tanggal laporan Berseri tanggal laporan Ini ya Dikurangi Tanggal masuk Nah Hasilnya dibagi 365 Oke ya Kita run Ya Nah ini Ini kok panjang Kayak gini Ini karena Penghitungannya Adalah penghitungan Seperti biasa ya Jadi itu Desimal pointnya Banyak sekali ya Jadi ini bisa kita Sederhanakan ya Dengan cara Formatnya Itu kita ganti Menjadi Standar ya Nah terus Desimal pointnya Itu kita ganti Menjadi Misalnya 0 misalnya Jadi bulat Ini kalau kita Mau membulatkan ya Kalau misalnya Mau dijadikan 2 desimal Juga Juga bulat Tergantung Anda Kepengin dijadikan Berapa desimal point Kalau bulat Ya Ininya 0 Kalau misalnya Mau 2 Di belakang Komah Ya Dikanti 2 Oke kita simpan Tadi Sudah dikapsir belum ya Yang belum dikapsir yang mana Sudah dikapsir pak Sudah semua ya Oke lanjut Lama kerja sudah Sekarang masuk ke Tarif lembur Tundingan golongan Gapok Nah ini cuma kita masukin saja ya Tarif lembur Tundingan golongan Gapok Kita simpan ya Oke Selanjutnya adalah Upah lembur Jika Jumlah jam kerja Kurang sampai 7 Maka tidak diberi Upah lembur Artinya Kalau dia Jumlah kerjanya itu Kurang dari 7 7 jam ya Berarti dia tidak dikasih Lembur Berarti 0 ya Kalau yang lebih Itu maka diberikan jumlah Jam kerja Dikurangi 7 Dikali Tarif lembur Jadi disini Kita tulis Ya Upah lembur Ini 2 Jumlah jam kerja Kita cari Ini ya Kurang Sama dengan 7 Maka Tidak diberikan Upah lembur Berarti 0 Ya Nah karena disini Hanya ada 2 fungsi Kondisi Maka yang Satunya Bisa langsung kita tulis Ini ya Kalau enggak Boleh saja Kalau Anda tulis F lagi juga boleh Jadi langsung Di Jam kerja Dikurangi 7 Ini Dikurangi 7 Ya Hasilnya Itu Hasilnya Dikalikan Tarif lembur Ya Dikalikan Tarif lembur Nah Karena ini 1 Kurungnya 1 Run Ya Nah ini Ini yang 0 ya Coba kita cek Ya Jumlah jam kerja Ada berapa 5 ya Nah 5 kan Di bawah 7 ya Jadi dia enggak dapat Lembur Silahkan dikaptir dulu Sudah Oke Kita simpan lagi Ingat Setolong disimpan ya Biar masuk Sekarang kita Masuk ke Tunjangan beras ya Jika tangan kurasa pada 4 Maka diberikan Tunjangan beras 250 ribu Ya Dan seterusnya Oke Oke langsung saja Tulis ini Tulis Tunjangan beras 2 ya Jika tanggungan Kurang sama dengan Jadi yang jadi kunci Ada tanggungan ya Jadi tanggungan Jika Tanggungan Jika tanggungan Jika tanggungan Kurang Sama dengan 4 Mata Diberikan tunjangan 250 ribu Ini kita copy paste Nah berikutnya adalah Sama dengan 5 Mata diberikan tunjangan 350 ribu Yang terusnya ya Nah yang terakhir Langsung aja hasilnya Jadi gak usah pakai Kip lagi 450 ribu Kipnya ada 2 Berarti kurungnya 2 1 2 Oke Kita jalankan Berang Ya Silahkan Dikapta dulu Ya Ya Kita simpan lagi Sekarang Masuk ke Polom berikutnya Incentive ya Jika Upalembur Kurang sama dengan 10 ribu Maka Incentive-nya 240 ribu Ini juga sama dengan Jadi ya Jadi disini Tinggal kita tulis Kurang buka ya Incentive Ya Jika Upalembur Jadi disini Yang sebaik kunci Adalah Upalembur ya Upalembur Kita cari Kurang sama dengan 10 ribu Maka Diberikan 24 ribu Hanya Hanya ada 2 Langsung Hasil Akhirnya 26 ribu Nah Hanya Oke Silahkan Dikaptur Berikutnya Berikutnya Yang Sampai dengan 20 20 ribu Nah Kalau rentang Seperti ini Berarti Anda Menggunakan Operator N Ya Jadi nanti Di ujian Nanti Anda Harus tahu Kapan Menggunakan Or Kapan Menggunakan N Kalau Kalau Seperti ini Berarti Anda Menggunakan Operator N N Cara Gimana Langsung saja Bonus Bonus Titik 2 Jika Presensi Kurang dari 12 Maka Diberikan Bonus 20 3000 Nah Yang pertama Nah yang kedua Cara membacanya Jika Presensi Lebih sama Dengan 12 Dan Presensi Kurang sama Dengan 20 Jadi disini Caranya gimana Titik Kalau buka Jika Presensi Lebih Sama Dengan 12 Dan Presensi Kurang Sama Dengan 20 Maka Diberikan 30 5 Nah Cuma Gini Dipakai N Seperti T Tiga Jika Presensi Lebih Dari 20 Jika Presensi Lebih Dari 20 Dan Presensi Presensi Kurang Sama Dengan 23 Maka Diberikan Bonus 45 700 Yang Terakhir Langsung Aja Karena Nggak Bisa Kita Seperti Nggak Bapak 46 700 Yang Diberikan Berapa 1 2 3 Jadi Kurang 3 1 2 3 Oke Kita Eksekusi Run Jika Presensi Misalnya Kita Lihat Yang Presensi Itu Disini Misalnya Nah Ini 15 Ini kan Di atas 12 15 Sama 20 Kita Lihat Hasilnya Sama Nggak Sama Berarti Yang Dikita Ketika Betul Ya Karena Kan Tadi 12 Sampai Dengan 20 Oke Silahkan Dikapcer Dulu Sudah 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 Sekarang Masuk Ke berikutnya PTKP PTKP Itu Kepunjangannya Apa Penghasilan Gampang Ya PTKP PTKP Soalnya Apa Soalnya Adalah Jika Tanggungan Kurang sama Dengan 4 Maka PTKP 500 000 Jadi Yang Jadi Kunci Adalah Tanggungan Di sini Tanggungan Jika Tanggungan Kurang Sama Dengan 4 Maka 500 000 Jika Lebih Dari 4 Ya Nah Kalau Karena Hanya Ada 2 E Langsung Kita Asosiasinya Jadi 25000 Ya Tambah Tanggungan Kurang 4 Hasilnya Dikalikan 25000 Ya Ini Satu Kurangnya Satu Kita Lihat Ya Pokoknya Kalau Dirantau Jalan Berarti Sekarang Kita Lanjut Ke Berikutnya Yaitu PKP Kalau PKP Apa Apa Sekarang Kita Langsung Ya PKP Nah Makanya Di sini Semuanya Dihitung Ya Makanya Tadi Kalau Yang Uang Tidak Boleh Menggunakan Tanda Kutip Nah Karena Dihitung Seperti Ini Kalau Nanti Anda Menggunakan Tanda Kutip Nanti Dihitung Error Ya Kita Tulis PKP Di sini Dua Tunjangan Golongan Tunjangan Golongan Tambah Kolebur Tambah Ditambah Lepuk Ditambah Tunjangan Beras Ditambah Bonus Ditambah Incentive Hasilnya Dikurangi TKP Sudah Sudah Jalan Jalan Langsung Rupiah Karena Sudah Kita Set Current dikansi ya dikansi aja jangan lupa udah berikutnya potongan satu ya potongan satu 15 dari PKP nah 5% kita jadikan dari smartphone jadi berapa diberapa Hai adrian-adrian berapa 50% DJI decimal point ada adrian ya kamera-kamera adrian ada Pak ada lagi dimana nih di kamar tidur apa di kamar mandi lagi Wifi berapa adrian 50% DJI decimal point berapa ayo lama-lama berapa enggak tahu masih nggak tahu itu pelajaran anak SMP lho almay almay berapa almay 5% DJI DJI decimal point hai 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 apa-apa 15% dijadikan dari smartphone jadi berapa Hai 15% 0,15 nah 0,15 misalnya gitu enggak tahu waduh hai 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 jadi disini kita tulis potongan satu ciri dua ya Hai 15 dari PKP artinya 0,15 dikalikan PKP hai 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 mana hai 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 ya oke kita run hai 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 ya Hai silakan dikater dulu hai 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 sudah kita simpan sekarang berikutnya adalah potongan 2 potongan 2 jika tanggungan ini yang bersama dengan itu ya PTKP ya ini kita copy aja boleh kalau mau di copy misalnya disini kita tulis potongan 2 di copy dari PTKP kita buka PTKP nya disini kontrol A ya untuk C disini yang kosong builder kontrol V disini kita tulis potongan 2 yang pertama kalau diaporan dari 4 maka Rp25.000 ya disini tinggal diganti Rp25.000 terus kalau potongan 2 jika kalau lebih dari 4 Rp25.000 tanggungan dari 4 dikali Rp25.000 yaudah ya yaudah ya misalnya ini Rp25.000 dikurangi tambah ini Rp30.000 ya oke oke selamat aja oke silahkan yang PTKP dikaptik ulang tadi tadi salah angka ya dikaptik ulang yang PTKP sudah sekarang yang potongan 2 kita dikaptik ulang aja potongan 2 sudah oke sekarang kita masuk ke yang terakhir ya gaji total tulis disini gaji total jadi disini yang kita utama jangan dikurung dulu ya jadi kita kurung dulu disini pertama tunjangan golongan kita cari tunjangan golongan ya ditambah upah lembur upah lembur ditambah kapok ditambah tunjangan belas ditambah bonus ditambah insentif ya hasilnya dikurangi potongan 1 ditambah potongan 2 potongan 1 tambah potongan 2 oke kita view atau orang ya rupiah oke silahkan capture sudah oke ya jadi untuk materi kali ini itu saya kira cukup ya sampai ke total nanti yang nomor 4 pom itu dicoba yang 5 repot dicoba juga yang 6 query ya ini tadi kemarin saya terangkan kalau dikelompokkan caranya gimana ya harus bisa ya untuk PR nya terus berikutnya adalah makro ya silahkan di oke saya kira cukup sampai disini mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan silahkan gak ada melisa gak ada oke ya kalau gak ada saya kira cukup sampai disini selamat sore jaga kesehatan salam sehat selamat malam masyik ya deda selamat sore pak selamat sore selamat sore pak selamat sore Terima kasih.